Indonesia sebagai kepulauan maritim dengan seribu satu keindahan pantainya menjadikannya sebagai destinasi pilihan bagi wisatawan sehingga patut untuk kita jaga dan lestarikan. Namun, nyatanya banyak ditemukan sampah di wilayah pantai, baik sampah yang berasal dari pengunjung maupun yang terseret oleh arus ombak laut. Hal ini membuktikan kurangnya perhatian akan kebersihan lingkungan pantai. Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati menyebutkan Indonesia berada pada peringkat kedua dalam hal tingginya produksi sampah plastik laut secara tahunan. Berarti hanya kalah dari Tiongkok saja dan mengungguli 18 negara dari total 20 negara di dunia. Hal ini tentunya bukan suatu pencapaian yang patut dibanggakan. Sampah plastik membutuhkan waktu 200 hingga 1000 tahun untuk terurai dan partikel plastik PCB polychlorinated di panels tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman. Sehingga plastik justru akan menjadi racun berantai pada rantai makanan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan menjelaskan, penanganan sampah plastik terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui rencana aksi nasional RAN yang melibatkan lintas intansi dan pemerintah daerah di seluruh provinsi. Salah satu aksi yang dilakukan adalah gerakan gotok royong pembersihan sampah pantai. Metode yang lebih lanjut berupa penggunaan traktor pembersih sampah. Namun, metode ini menggunakan kontrol manual sehingga operator berada dekat dengan sampah yang mengakibatkan beresiko terjangkit penyakit akibat bakteri atau virus pada sampah tersebut. Dari sisi pariwisata, kehadiran sampah di pantai dapat menurunkan minat wisatawan. Sementara pantai merupakan salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia. Tentunya hal ini terut merugikan perekonomian Indonesia. Akibat pandemi COVID-19, gerakan gotok royong belum bisa diterapkan karena COVID-19 memiliki potensi penyebaran yang tinggi dengan gejala seperti penyakit umum. Salah satu metode untuk mencegah penyebaran virus tersebut adalah dengan meminimalisir kontak dengan orang lain. Untuk mengatasi harta tersebut, diperlukan suatu metode pembersihan pantai yang efektif namun tidak berpotensi menularkan COVID-19. Oleh karena itu, robot pembersih pasir pantai otomatis dengan track mapping diusulkan. Alat ini merupakan alat pembersih sampah dengan fisiologi seperti traktor pembersih sampah dengan keunggulan berupa tambahan fitur otomatisasi dan kendali jarak jauh untuk meminimalisir kontak tersebut. Alat ini bekerja dengan cara memungut sampah yang berserakan dengan menggunakan silinder berduri ketika robot bergerak. Robot bergerak sesuai dengan titik-titik set poin yang telah ditentukan oleh operator. Apabila sampah pada kotak pembuangan sudah hampir penuh, robot akan berjalan kembali ke titik awal yang merupakan titik pembuangan sampah-sampah yang telah dipungut. Untuk mendukung fungsi tersebut, maka robot dilengkapi dengan fitur GPS dan sensor ultrasonic supaya robot dapat menghindari tubrukan. Sampah yang telah dipungut dengan menggunakan silinder berduri akan diambil menggunakan garpu yang terdapat dalam kotak pembuangan sehingga dapat ditampung. Metode pembuangan sampah dari alat ini adalah dengan memanfaatkan servo. Servo memiringkan kotak dan servo yang lain akan membuka gerbang bagian depan kotak ke atas. Kemudian robot akan mundur untuk menjatuhkan sampah yang telah tertampung. Komponen lain yang ada dalam alat ini adalah PixHalf untuk kendali dan permuasasan, Raspberry Pi untuk integrasi dengan kontroler, dua sensor ultrasonic digunakan untuk mendeteksi obyek di depan robot dan digunakan sebagai sensor pengukur ketinggian isi kotak pembuangan, modul GPS dan kompas digital berfungsi untuk melacak alat dan mengatur arah gerak alat. Tenaga dari robot ini akan disuplai dengan menggunakan baterai lipo yang dapat diisi ulang. Teman kendali dilakukan dari jarak jauh melalui internet dari personal komputer dengan menggunakan perangkat lunak ardupilot yang terhubung dengan Raspberry Pi. Kendali dilakukan dengan meletakkan titik-titik set point yang menjadi acuan gerak dari robot. Gerakan dari robot dapat dipantau secara real-time melalui komputer operator. Keunggulan dari alat ini adalah Inovasi teknologi dalam bidang kebersihan dengan Internet of Things. Mengurangi kebutuhan gerakan gotong royong yang melibatkan orang dalam jumlah besar sehingga dapat mencegah penyebaran COVID-19. Penggunaan waktu untuk membersihkan dilakukan secara efisien dan singkat. Operator dapat mengontrol robot secara mandiri sehingga tenaga yang diperlukan untuk membersihkan pantai berkurang. Sekian dari kami. Ada pun tim kami yang beranggotakan Muhammad Renaldi Darmawan, Ivan Robi Septian, serta Abdul Latif Priyadi di bawah bimbingan Bapak Joko Selamat Saputro SPD MT. Terima kasih dan jaga selalu kebersihan lingkungan kita.